Pemirsa Polres Sarolangun menggelar pres rilis akhir tahun 2022. Dari pres rilis ini, kasus tindak pidana, kasus perlindungan anak dan perempuan menduduki tren di tahun 2022 dan mengalami peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 29 kasus sepanjang tahun 2022. Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Patanghari mengalami peningkatan cukup signifikan. Sepanjang tahun 2022, Polres Patanghari menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sebanyak 29 kasus. Dalam pres rilis akhir tahun, Kamisore, Polres Patanghari, AKBP Bambang Purwanto menjelaskan, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terkonfirmasi akibat ekonomi yang rentan berdampak pada kekerasan anak dan perempuan dalam rumah tangga. Kapolres berharap adanya perhatian orang tua terhadap anak serta peran media dalam memberikan informasi yang bersifat mengedukasi pemahaman terhadap warga Batanghari. Jadi kita sama-sama saling menjaga, kalau kita tidak dapat mendapat hubungan dari masyarakat, berkara-kara waktawan dan menyampaikan berita-berita ya, tidak mungkinlah aktifasi kerja. Selain kekerasan terhadap anak dan perempuan, kasus narkoba, curat dan curas turut mengalami tren kasus sepanjang tahun 2022 di wilayah hukum Polres Patanghari.